Intro Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan bagi kita saat ini Tertulis dalam kitab Nabi Jeremia pasal 7 ayat 23 Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka Dengarkanlah suaraku Maka aku akan menjadi Allahmu Dan kamu akan menjadi umatku Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu Supaya kamu berbahagia Demikian firman Tuhan Sobat Kairos firman Tuhan yang berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi Merupakan seruan Tuhan yang penuh kasih kepada umatnya Untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya Pesan sederhana namun mendalam Dengarkanlah suara Tuhan Taatlah dan hidupmu akan penuh berkat Tuhan menginginkan umatnya hidup dalam hubungan yang erat dengannya Menjadi umat yang mendengarkan suaranya Dan berjalan di jalan yang dia tetapkan Demi kebaikan mereka sendiri Sobat Kairos Tepat hari ini Kita merayakan ulang tahun ke 163 Berdirinya Huria Kristen Batak Protestan Berdasarkan konsensus pekabaran Injili Tanah Batak Oleh empat orang misionaris Yaitu Heine, Klamer, Betz, dan Van Assel Di Parau Sorat Sipiro Tapanudi Selatan Yang menandai berdirinya gereja di Tanah Batak Ketika kita merenungkan ayat ini Dalam perayaan hut ke 163 tahun HKBP Kita diingatkan akan panggilan Tuhan yang sama Yang terus berlaku sepanjang sejarah gereja ini Sejak didirikannya HKBP pada 7 Oktober 1861 Gereja ini telah menjadi wadah Dimana umat Tuhan bisa mendengarkan suaranya Dan hidup dalam persekutuan dengannya Selama 163 tahun HKBP telah berperan penting Dalam membimbing dan memelihara iman umat Tuhan Menghadirkan firmanya serta menuntun jemaat Untuk tetap berjalan di jalannya Setiap perjalanan sejarah gereja selalu dipenuhi tantangan Namun seperti firman Tuhan dalam Jeremia 7.23 HKBP selalu dipanggil untuk mendengarkan dan taat pada suara Tuhan Di tengah perubahan zaman Kemajuan teknologi dan pergeseran budaya Tantangan baru muncul Namun panggilan Tuhan tetap sama Dengarkanlah suaraku Ketaatan dan kesetiaan menjadi kunci bagi kebahagiaan dan keberhasilan gereja Dalam membawa damai dan kesejahteraan bagi jemaat Maka dari situ Sobat Kairos Di momen perayaan 163 tahun ini Kita diajak untuk merenungkan Apakah kita sebagai bagian dari HKBP Telah mendengarkan suara Tuhan dengan setia Apakah kita telah menempuh jalan yang dia perintahkan Bukan hanya sebagai individu Tetapi juga sebagai gereja Seperti yang diingatkan oleh Iremia Kebahagiaan dan berkat terletak pada Ketaatan dan kesetiaan kita pada Tuhan Warnah kita sebagai jemaat HKBP Melanjutkan perjalanan ini dengan semangat yang baru Sebagaimana Tuhan telah setia menyertai gereja selama 163 tahun Kita juga dipanggil untuk tetap setia Dalam mendengarkan suaranya Hidup dalam kasih Dan mengikut jalan-jalannya Dengan demikian HKBP akan terus menjadi gereja yang menjadi terang Dan berkat bagi dunia Menghadirkan damai sejahtera bagi umat manusia Seperti yang janjikan dalam firmannya Selamat ulang tahun yang ke-163 tahun HKBP Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja Menyertai perjalanan kita sekarang sampai selamanya Selamat beraktifitas Sobat Kairos Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!